Kembali lagi bersama saya di video kali ini Saya ingin membahas mengenai profil dari Sang Prabu Jayabaya yang terkenal Dimana Prabu Jayabaya ini terkenal sampai sekarang ini dikarenakan Ramalan-Ramalan ciptaannya Dimana Ramalan-Ramalan ciptaan Jayabaya ini sendiri pada mulanya tertuang dalam bentuk tembang Atau dalam bentuk syair Dan sampai saat ini masih banyak juga masyarakat-masyarakat Nusantara Yang mempercayai akan kebenaran dari Ramalan-Ramalan Jayabaya itu sendiri Dimana Sang Prabu Jayabaya ini sendiri merupakan Raja Panjalu atau Kediri Yang memerintah Kerajaan Kediri di tahun 1135 sampai 1157 Dan Sang Jayabaya ini sendiri merupakan salah satu Raja yang mampu mempersatukan antara Jenggala dengan Kediri Sungguh Raja yang luar biasa bisa mempersatukan dua kubu yang bertentangan Dimana ternyata Sang Prabu Jayabaya ini sendiri dapat memprediksi Dapat mengetahui banyak hal Entah dari pemimpin-pemimpin Nusantara sampai kedatangan Ratu Wadil Dan sampai terjadinya bencana besar yang akan meniadakan Indonesia dari peta dunia Bahkan sampai memprediksi kejadian-kejadian besar Sampai di tahun 2100 yang akan datang Padahal Jayabaya ini sendiri Hidupnya sudah ratusan tahun yang lalu Tapi sampai sekarang Ramalannya mantep jos Ramalannya itu gacor banget Ramalan Jayabaya itu gacor mantep pol Sampai sekarang banyak yang terjadi Bayangkan saja Kalau itu hanya Ramalan atau prediksi manusia Banyak yang salah Tapi kenapa ini hampir 80% benar Pasti ada tanda kutip di balik ini semua Dan Prabu Jayabaya ini sendiri Merupakan sosok penguasa Yang memiliki keyakinan Hindu Pada mulanya Walaupun pada akhirnya dia berpindah keyakinan Dan Sangat Jayabaya ini Memerintah kediri di bawah pimpinannya Sampai Kediri itu berjaya Dan terdapat tiga prasasti Dalam bentuk kejayaan kediri Yang pertama adalah prasasti hantang Prasasti hantang ini Tercipta di tahun 1135 Dimana prasasti hantang ini Merupakan semboyan Antara Panjalu Jayati Terciptanya semboyan Panjalu Jayati Atau kediri menang Dimana ini berada di Desa ngantang Dan atas kemenangan Jayabaya Menaklukkan jenggala Dan yang kedua adalah Prasasti talan Prasasti talan ini Tercipta di tahun 1136 Yang ketiga ada Prasasti Jepun Prasasti Jepun ini tercipta Di tahun 1144 Sedangkan selain dari tiga prasasti itu Ada satu lagi bentuk literasi Atau kakawin Yang menyimbolkan kemenangan Kepemimpinan Jayabaya Atau kejayaan kediri Di bawah pimpinan Jayabaya Yaitu literasi Atau kakawin Baratayuda Yang tercipta di tahun 1157 Dimana literasi ini Tercipta karena Bentuk Kemenangan Baratayuda Sebagai mana Atau seperti Digambarkan Seperti Kemenangan Pandawa Atas Kurawa Kemenangan Panjalu Atas Jenggala Dan ini semua Diwujudkan dalam bentuk Kakawin Baratayuda Dan digubah-gubah lagi Oleh Empu Sedah Atau Empu Panulu Begitu luar biasanya Sang Jayabaya ini Membawa kerajaan kediri Di masa-masa kejayaannya Itu sekian Sedikit informasi Mengenai profil Dari Prabu Jayabaya Jangan lupa Wajib buat kamu Untuk like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Dan berikan pendapat kamu Di kolom komentar Supaya Supaya Untuk memberikan Pengertian Kepada yang lain Dan sebagai Napak tilas kamu Sudah menonton Video ini Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini